Terima kasih. 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 30.000 sekarang ini kita bounce back antara 28.000 dengan 32.000 itu sekarang kita sideways ya atau consolidation period. Untuk sekarang dari sisi on-chain juga memang aktivitas on-chain-nya gak terlalu menggiurkan seperti yang sebelumnya. Sepertinya memang kurang aktif dari sisi-sisi aktivitas trading juga dimana kita lihat satu dan lain hal karena ya satu waktu kemarin pada saat Fed naikin interest rate itu salah satu memang menjadi apa namanya efek yang sangat besar daripada bukan hanya kriptomarket tapi makro ekonomik secara besar, garis besar. Stock market, traditional market juga tereffect dan kemarin juga sebenarnya biasanya itu kalau kriptomarket ada korelasinya dengan stock market atau traditional equity market itu sekitar 70% ya especially sama Nasdaq 100. Nah biasa ada korelasi 70% tapi kemarin ternyata ada yang kita sebut divergence jadi ada perbedaan dimana traditional market stock exchange mulai naik tapi kriptomarket kok tetap turun-turun aja gitu loh atau stabil di support situs aja gitu gak ikut naik gitu. Nah kita bisa lihat nanti aku akan jelasin lebih dalam dari sisi DTC gimana sih onchainnya. Mungkin kita langsung bisa masuk ke onchainnya. Aku udah siapin sedikit deck untuk kita bisa lihat dari sisi Bitcoin onchain activity-nya seperti apa sih. Yang pertama aku mau bahas ini Bitcoin ya. Bitcoin itu beberapa kita kalau lihat beberapa minggu terakhir memang 8 weeks of red candles ya. jadi 8 minggu berturut-turut dia red candles terus. Dan ini yang terpanjang yang pernah di history. Kayaknya sebelumnya bahkan ini kayaknya 9 sih kalau aku lihat actually datanya ini karena masih waktu itu diambilnya sebelum weekly close. Jadi kalau kita lihat real datanya actually 9 week gitu loh. Dan ini longest in history yang pernah kita lihat yang sebelumnya kalau gak salah cuma 6 weeks sebelumnya gitu loh. Yang kedua yang aku mau bahas adalah ini jumlah wallet address yang non-zero balance. Jadi di atas 0 ya. BTC-nya di atas 0 gitu. Nah onchain matrix ini menunjukkan apa? Jadi onchain matrix ini menunjukkan gimana growth of network dari BTC sendiri. Jadi perkembangan network apakah sehat atau enggak seperti yang kita bisa lihat dari 2020 sampai 2021 itu ada signifikan increase ya dari growth of network. Artinya banyak orang yang memiliki address Bitcoin yang lebih dari 0. pada saat terjadi koreksi biasanya itu memang ada panic selling nih seperti di 2021 nih kita lihat pada saat koreksi mereka growth of networknya ini mengalami pelatu ya atau kayak apa namanya ke samping aja sideways gitu loh. dimana banyak orang memang yang selling jadi growth of networknya agak tersendat sampai akhir 2022 ini Oktober ya sekitar Oktober dimana kita mencapai high lagi lumayan ada steady sampai kemarin nih kejadian yang luna seperti kita tahu drop kan nih dan ini ada micro drop sedikit lah dan abis itu sekarang kita mulai naik lagi tapi enggak signifikan ya. Jadi kita bisa lihat growthnya memang lagi secara network ya BTC growthnya memang lagi sideways lah kurang-kurang signifikan seperti itu. Yang kedua kita bisa confirm data yang tadi dengan data metrik yang ini juga. Data metrik ini adalah number of active addresses jadi active addresses ini memang menunjukkan wallet-wallet address yang ada aktivitasnya seperti itu. Jadi only addresses that were active in successful transactions that are counted jadi semua yang enggak aktif enggak termasuk di sini. Nah yang kita bisa lihat di tahun 2021 terakhir sampai 2022 nih sekarang dimana kita lihat bisa ada sideways ya. Jadi artinya adalah pemain baru itu sedikit yang datang. Jadi enggak ada pemain, enggak banyak pemain baru yang seperti kita bisa lihat di sini dari 2018 sampai 2020 banyak sekali active addresses yang menunjukkan kecepatan dari growth dari BTC network itu sendiri. Dan kita lihat puncaknya adalah di sekitar 2021 sini dan abis itu jatuh. Dan sekarang kita sideways artinya ini isinya pemain lama semua nih. Enggak banyak pemain baru seperti itu. Selanjutnya metrik yang selanjutnya ini namanya accumulation trend score dimana ini menunjukkan aktivitas dari whales ya. Jadi pemain-pemain besar dimana mereka biasa akumulasi atau mereka distribusi. Nah di accumulation trend score ini matriknya adalah 0 sampai 1 gitu loh. Jadi kalau 0 kita lihat muda warnanya dimana kalau 1 itu ungu kita bisa lihat ya. Jadi ini biasa terjadi menunjukkan dimana either momentum pas lagi naik atau local bottom. Jadi momentum itu seperti apa contohnya seperti ini. Kita bisa lihat momentum dari price action ini didukung dengan whales yang berakumulasi banyak. Tapi saat whales mulai distribusi kita bisa lihat warnanya mulai pudar itu terjadilah koreksi. Dan juga yang satunya lagi dimana kita bisa tahu local bottom pada saat memang price lagi koreksi dan terus mulai tercetak satu nih dimana kayak ungu-ungu terus itu artinya whales mulai akumulasi disini. Kita bisa lihat ya ini kayak pas lagi pump juga didukung dengan whales. Pas saat jatuh disini juga didukung dengan whales dimana ini local bottom disini apa namanya didukung lagi momentumnya. Nah pada saat disini interesting karena sepertinya ini whales mulai akumulasi disini dimana dia kira disini jatuh deep ya. Tapi ternyata bukan deep makanya mereka mulai distribusi lagi dan sekarang kita ada di periode dimana kita lihat mulai whales ini juga akumulasi ya. Jadi mulai beli nih banyak mulai beli kita lihat. Nah kita lihat beberapa minggu ke depan gimana price action dari BTC ya ini on-chain BTC ya specifically. Jadi kita bisa lihat while historically kita bisa lihat kalau udah tercetak pada saat koreksi dan tercetak ungu biasa itu menandakan bottom ya. Tapi kita nggak tahu sekali lagi kita harus pantau dekat terus bagaimana price action dari BTC sendiri. Another interesting facts ya ini aku jadi Bitcoin supply Bitcoin dibagi menjadi beberapa segmen lah dimana ini kita bisa lihat yang punya kurang dari 1 Bitcoin 0,1 sampai 1, 1 sampai 10 Bitcoin, 10 sampai 100. Nah kemarin pada saat terjadinya Luna yang seperti kita tahu stablecoinnya algoritmanya gagal, terjadilah dimana kita bisa lihat Luna Foundation Guard itu menjual sekitar 80 ribu BTC ya dari reserve mereka. Nah kalau kita lihat tapi lucunya yang supply address yang memiliki supply di bawah 100 Bitcoin, wallet-wallet yang memiliki yang di bawah 100 Bitcoin terjadi significant increase nih. Kita bisa lihat nih, tiba-tiba increase, tiba-tiba increase, tiba-tiba increase. Dan kalau kita jumlahkan semuanya itu mencapai 80.724 BTC. Jadi sepertinya ada terjadi yang namanya transfer of wealth dimana kita bisa lihat ini yang di atas 100 Bitcoinnya ya. Jadi ini 0,1 sampai 1, 1 sampai 10, 10 sampai 100, nah terus ini di atas 100 sampai 1000, kalau nggak salah 1000 sampai 10.000. Di sini kita bisa lihat yang dari 100 sampai 1000 merah itu menandakan kurang ada aktivitas. Atau mungkin Luna Foundation Guard itu terlihat kurang lebih di sini lah aktivitasnya. Mereka menjual 80.081 BTC tapi dibeli sama yang wallet address entity-entity atau individual yang mempunyai wallet address di bawah 100 BTC. Artinya apa? Jadi pada saat terjadi penjualan tersebut dari reserve-nya LFG, Luna Foundation Guard, ini terjadi transfer of wealth ke wallet-wallet yang lebih kecil. Dan kurang lebih lucunya mirip gitu supply-nya gitu loh. Satu Rp 8.724 dan satu lagi Rp 8.081 dan juga yang paling atas which is address yang memiliki BTC lebih dari 10.000 per wallet-nya juga mengakumulasi itu pada saat terjadi penjualan dari Luna tersebut dari LFG gitu loh. Jadi kita bisa lihat ada distribusi of wealth ya, distribusi kekayaan gitu. Yang dari wallet yang 1000 sampai 10.000 ke distribusi ke yang segmen-segmen yang lainnya. Seperti itu. Dan ini yang terakhir mungkin interesting fact saja. Ini SOPR jadi dia calculate di mana long term holder ini menandakan jadi long term holders realizing losses on average of 27%. Jadi ini dikumpulkan wallet-wallet yang udah umurnya di atas 155 hari yang holding Bitcoin-nya ya. Jadi Bitcoin-nya gak diapa-apain selama 155 hari masuk ke sini. Dan seperti kita lihat on average jadi rata-rata mereka semua itu sekarang berada di minus 27%. Mereka either jual atau mereka hold tapi rata-rata dengan price action Bitcoin yang sekarang mereka minus 27%. Tapi kalau kita lihat, aku mau kasih lihat yang hodl waves nih. Mereka holding. Jadi banyak nih sekarang memang long term holders. Kita bisa lihat hodl waves di sini di mana kalau misalnya yang warna merah-merah di bawah ini yang kecil-kecil ini adalah short term holders. Dan yang atas-atas ini long term holders ya. Kalau kita lihat, biasa nih pas lagi pumping-pumping-pumping sampai atas banget nih price action atas. Ada kejadian di mana short term holders tiba-tiba spiking nih. Karena kan masuk news oh Bitcoin tiba-tiba kayak naik 100% lah atau gimana gitu. Kayak semua orang pada beli-beli-beli. Nah terus abis itu kita bisa lihat begitu koreksi sedikit pada langsung jual semua yang short term holders. Terus di mana kalau kita bisa lihat kalau yang long term holders biasa lebih santai. Mereka enggak terlalu, apa namanya, enggak terlalu fluktuatif seperti yang short term holders. Seperti itu. Ini mungkin kita skip. Mungkin kita bisa lihat sedikit dari sini. Kalau dari price actionnya sendiri, kita bisa lihat sekarang ini logaritmic curve ya. Growth curve. Di mana Bitcoin ini sebenarnya sudah, kalau based on ini, sudah mulai mencapai bottom ya. Karena kita bisa lihat dari indikatornya sendiri sudah minus 0,1. Terakhir ini mencapai di bawah 0, garis 0 adalah di sini ya. Kita bisa lihat. Dan juga agak di bawah logaritmic curve-nya kita lihat. Dan enggak lama langsung naik lumayan pesat gitu dari sini. Nah apakah ini akan menandakan kalau Bitcoin akan melakukan hal yang sama gitu. Ya kita enggak tahu, kita cuma bisa hoping. But historically, historically kalau kita lihat, kalau sudah mencapai bottom dari logaritmic growth curve ini, enggak lama-lama nih. Dan kita bisa lihat dari indikatornya juga ya di bawah. Begitu ini bottom dan ini bottom, biasanya enggak lama akan naik. Naik terus sampai di mana top juga pas lagi top di sini. Di sini top juga, top juga. Ini sebenarnya belum top nih kemarin kita actually. Makanya banyak orang yang kegocek lah istilahnya, for the lack of better word gitu ya. Jadi kegocek, pada beli nih banyak di sini, kirain bakal naik terus. Tapi ternyata enggak. Kita turun dan sekarang kita lumayan ada di bottom sini. Mungkin dari on-chain, sementara gitu aja sih. Overview, market overview dari Bitcoin sendiri dan cryptocurrency karena lumayan interesting. Jadi summary-nya adalah satu mungkin dari accumulation trend di mana kita bisa lihat ada indikasi-indikasi whales mulai accumulating. Satu itu. Kedua, dari sisi networknya sendiri, kalau kita lihat miners memang beberapa ada yang news-news terakhir ini lah. Miners katanya mulai selling dan capitulation period. Jadi biasanya kalau capitulation period, itu kita udah ready untuk menuju next cycle of market gitu. Dan kita juga harus believe atau kita percaya ini 2024 kita menuju halving, Bitcoin halving kan. Dan biasa historically kalau lagi halving itu Bitcoin almost twice the price lah. Jadi I think yang buat teman-teman yang kayak at the moment kayak uncertain gitu lah. Kayak takut atau kurang-kurang, kurang apa namanya, kurang yakin dengan Bitcoin sendiri. Semoga bisa ada pencerahan sedikit lah dari data-data ini. Di mana kita bisa lihat big companies atau whales start accumulating, itu satu. Dan juga dari sisi network memang masih sehat. Walaupun nggak naik significantly growth-nya. Tapi at least kita sideways lah. Sideways. Dan relatively masih sehat. Seperti itu sih. Oke, baik-baik. Sebuah pemaparan lah dan juga summary point yang cukup detail diberikan oleh Kak Nata Marusa. Karena memang menarik nih jika kita ura ya. Ataupun kita bahas lebih lanjut gitu. Ataupun kita bahas satu persatu. Jadi bisa kita lihat sebenarnya banyak nih faktor yang memang mendukung pergerakan Bitcoin itu bakal seperti apa gitu. Seperti yang kita lihat mungkin kalau memang kita bisa raise up beberapa event gitu. Seperti yang paling dekat ini ya event Luna kemarin nih Kak Nata yang sempat ngebuat market itu cukup terombang-ambing ya. Atau bahkan ya istilahnya itu jika ada jika banyak orang mengatakan bahwa event Luna itu benar-benar memfilter. Siapa sih sebenarnya yang sanggup gitu menuhut lebih lama lagi untuk aset gitu ini. Dan mana yang orang-orang yang belum sanggup. Nah menurut Kak Nata nih jika melihat dari event Luna kemarin itu ya yang sempat nge-crash cukup parah gitu. Itu memang ada korelasinya enggak? Apa korelasinya enggak? Dengan apa? Dengan pergerakan Luna yang benar-benar ya hancur gitu. Dan juga sempat mempengaruhi market secara menyeluruh dengan keadaan harga Bitcoin pada saat ini gitu. Sebenarnya itu hubungan itu seperti apa gitu. Karena kan sebenarnya ya altcoin ini kan sepertinya sulit lah jika mempengaruhi Bitcoin itu. Nah kalau kita melihat dari event yang Luna kemarin itu sebenarnya pandangan Kak Nata gimana nih? Dengan apa? Dengan korelasinya itu antara efek dari kejadian Luna dengan Bitcoin. Atau sebenarnya memang Bitcoin itu sedang ya jika kita bisa bilang sedang istirahat pada saat ini gitu. Nah menurut pandangan Kak Nata gimana nih? Ya. Kalau my personal opinion kita harus lihat dari macro economically dulu ya. Memang yang seperti tadi aku udah sempat mention juga awalnya dari ya dari unfortunately perang antara Rusia dan Ukraine. Terus abis dari situ FAT menaikkan suku bunga juga interest rate. Itu event-event yang macro economically mempengaruhi bukan hanya di crypto aja. Tapi juga di traditional market gitu secara macro. Nah dari situ terjadilah dimana memang awalnya ada oknum-oknum pada saat Luna nih ya. Sebenarnya kejadian Luna ada oknum-oknum di beberapa exchange yang ngejual berapa ratus juta dolar gitu. Dan habis itu snowball lah that spiral. Kita udah ngomongin berkali-kali mungkin di trabar dengan Kak Afid juga udah sering ngobrolin. Dimana terjadinya that spiral dan affect the whole system of Luna gitu. Sampai crash parah. Nah kalau pertanyaan dari Zaskai sendiri apakah ada korelasi antara Luna dengan BTC pastinya mungkin ada in a way market sentiment ya. Kalau kita ngomongin market sentiment orang yang tadi yang gak tau cryptocurrency aja aku banyak tau yang tiba-tiba tau karena Luna crash gitu loh. Tiba-tiba nanya eh kemarin Luna kenapa tuh? Lah tau dari mana selama ini gak tau tentang cryptocurrency gak tau apa-apa. Tiba-tiba Luna crash kayak almost 100% gitu. Tiba-tiba tau tentang Luna gitu loh. Jadi market sentiment memang langsung bad terhadap cryptocurrency ya. Banyak yang juga menjadi mempengaruhi market sentiment as a whole gitu loh. Kok kalau top 10 cryptocurrency aja bisa crash gimana yang lain? Apakah ada kemungkinan yang lain juga akan terjadi yang sama gitu loh. Atau apakah ada manipulasi dari Wells dan lain sebagainya lah. Kita bisa argue gitu loh. Tapi yang kita harus bisa tekankan di sini gitu loh ya. Dari fundamental cryptocurrency sendiri memang kita gak bisa membandingkan cryptocurrency satu dengan yang lain. Itu seperti membandingkan kayak Apple to Oranges lah. Jadi kita gak bisa bandingin Apple dengan jeruk gitu loh. Ya beda gitu loh. Mereka mempunyai produk yang beda teknologi mereka, algoritma mereka juga beda. Ya contohnya kayak Luna. Luna produknya apa? Stable coin gitu loh. Nah terus kita bisa argue stable coin. Kalau gitu stable coin yang lain gimana gitu loh. USDT bandingin dengan USDT, USDC dan yang lain. Mereka pun beda gitu loh algoritmanya. Karena kalau kalian memang mengerti gimana algoritma Luna, Luna kan memang ada Luna-nya dan ada USDT-nya gitu loh. Terra Luna dan USD. Dan dimana mereka algoritma kurang short story adalah mereka backing up each other lah. Dimana kalau terjadi massive sell atau short itu mereka akan dead spiral itu. Makanya kenapa terjadi almost drop 100% gitu loh. Nah balik lagi ke poin yang Zazka tadi gitu loh. Apakah ada korelasinya ya? Pasti ada ya. Karena market sentiment mungkin jadi kayak oh cryptocurrency top 10 kok bisa kayak gini. Berarti yang lain bisa gitu loh. Ya tapi balik lagi kalau kita yang ngerti fundamental dari crypto sendiri. Kita sih apa ya? Lumayan tenang karena in a way ya beda gitu loh. Ethereum lebih fokus yang ke smart contract, DeFi, DeApps dan lain-lainnya. Kalau BTC memang sebagai network peer-to-peer. Dan Cardano misalnya sebagai apa? Mereka punya delegated proof of stake. Mereka punya sistem yang berbeda konsensus dan lain sebagainya. Jadi memang beda gitu loh. Gak bisa kita samakan gitu loh. Sama aja kayak bilang pada saat teknologi internet pas muncul. Ya scam juga banyak banget gitu loh. Kita ngomongin scam, ngomongin bubble burst, the dot com burst, dan lain sebagainya. Ini ya terjadi. Dan itu gak menutup kemungkinan bisa terjadi juga dengan disruptive invention ya. Atau innovation yang terjadi ya. Salah satunya adalah cryptocurrency dan blockchain technology. Seperti itu sih. Oke baik-baik. Thank you Kak Natan untuk penjelasannya gitu. Nah untuk teman-teman semua, tetap pantangin ya diskusi kita pada sore kali ini. Karena nanti setelah ada pembahasan dua topik ini, kita bakal ngebuka sesi tanya jawab nih yang lebih santai. Jadi untuk teman-teman tetap ikuti ya diskusi kita pada saat ini gitu. Nah tadi kita sudah membahas lebih detail ya Kak Natan tentang kesimpulan ataupun summary point dari Bitcoin itu sendiri. Nah kalau kita selarasin yang gini atau kita balik lagi ke topik kita pada sore kali ini gitu. Yang mana mungkin ya short answer aja lah dari Kak Natan gitu. Nah kalau menurut Kak Natan nih jika kita melihat dari analisanya Kak Natan dan juga dari apa yang sudah terjadi di market pada saat ini gitu. Nah kemungkinan nih untuk Bitcoin bisa bergerak lagi ya dari support level yang saat ini itu di level 30 ribu itu, itu ada kemungkinan nggak dalam waktu dekat indah? Kak Natan gimana nih untuk kemungkinan pergerakannya dalam waktu yang dalam short term lah bisa kita katakan seperti itu? It's very hard to say. Karena kita balik lagi harus analisa aku nggak bisa predict the future gitu loh. No one can gitu. Nah tapi kalau kita tadi udah bahas mengenai onchain dan kita percaya dengan teknologinya sebenarnya kita nggak usah khawatir gitu loh Bitcoin ke depannya gimana. Kita percaya blockchain technology nggak akan kemana-mana akan semakin dipakai untuk masyarakat luas bakal ada mass adoption. Kita bisa lihat Instagram sekarang juga udah mulai ada NFT features diluncurkan Twitter juga udah ada NFT features. Jadi Paypal yang baru-baru ini juga udah bisa beberapa hari yang lalu lah udah bisa melakukan transaksi dalam bentuk cryptocurrency dan lain sebagainya. kita lihat company-company besar mulai mengadopsi cryptocurrency atau blockchain technology ke ekosistem mereka gitu loh. Dan mungkin kita bisa nyambung ke topik kita yang sore hari ini salah satunya adalah dimana fund managers, big fund managers mulai mengalokasikan big sum of their portfolio ke dalam cryptocurrency gitu loh. contohnya adalah PwC, one of the biggest firm ya, in the world gitu loh, the big four gitu loh. Jadi mereka mulai distribusikan lumayan besar of their portfolio ke dalam cryptocurrency. Dan news-news seperti ini sih yang membuat kita juga semakin yakin dimana oh kita tahu big companies yang Wales or like the banks, investment banks dan lain sebagainya, JP Morgan dan lain sebagainya memang apa namanya, menuju ke arah situ gitu loh. Mau gak mau, mau kita, doesn't matter the price action atau gimana tapi big companies actually mengadopsi blockchain technology ke ekosistem mereka. Jadi who are we to say at the moment walaupun kayak market lagi kurang bagus, kurang baik gitu consolidation period tapi kita bisa lihat dari data on-chain dan lain sebagainya kita data ya, kita ngomongin facts lah. Factsnya adalah seperti itu gitu. Oke baik-baik, jadi jika bisa kita simpulkan bahwa apa yang harus kita fokuskan di sini adalah bagaimana pemberdayaan ya dari teknologi blockchainnya itu sendiri dan kita yakin lah dengan apa yang telah terjadi dan juga yang sedang terjadi itu penggunaan ataupun adopsi dari teknologi blockchain di sini sudah makin meningkat ya, karena tadi mana itu sangat berpengaruh kepada performa harga yang dari turunan produk dari blockchain itu sendiri termasuk aset kripto ya, yaitu bitcoin dan juga teman-teman yang lain gitu yang mana ini mungkin makin menjawab nih rasa penasaran antara teman-teman semua mungkin kalau teman-teman yang baru ya terutama kalau mereka masuk ke ekosistem aset kripto itu kan yang pertama kali mereka ketahui itu adalah soal trading ya pergerakan harga gitu, antara harga yang saat mereka beli dan juga saat yang akan mereka jual tetapi lambat laun makin dalam nih mereka menyelamat itu mereka makin paham bahwasannya ya blockchain itu sangat luas gitu yang mana salah satunya itu adalah penggunaan dari teknologi blockchain itu sendiri yang mana benar-benar bisa menjawab beberapa solusi nih yang dihadapkan oleh banyak perusahaan dan juga organisasi gitu nah mungkin sebelum kita berlanjut ya kenetan ke bahasa tentang global hedge fund manager nih yang memang benar-benar mendiversifikasi portfolio-nya itu dan melirik aset kripto sebagai bagian dari instrumen yang ingin mereka masukkan ke portfolio mereka mungkin kita bisa bahas lebih sedikit nih dari pergerakan yang mana masuk ke dalam kategori altcoin lah yang mana baru aja kemarin ini merge mereka punya testnet ya Robstein testnet testnet terlama mereka lah yang udah jalan ke proof of stake dari proof of work mungkin aku udah pernah jelasin lah proof of work proof of stake bedanya apa mungkin kalian bisa research sendiri tentang itu tapi intinya adalah dimana memang proof of stake sendiri bisa kita bilang lebih efektif dan efisien lah dari segi tenaga ya dari segi energi yang dikeluarkan untuk miners dan lain sebagainya untuk validator sorry untuk validator dan sebagainya untuk ethereum sendiri sih memang ini step yang bagus ya karena pasti akan mengkontribusi ke nantinya ethereum jadi 2.0 ethereum 2.0 kan kita mungkin in about 3 months atau gimana gitu karena di juli setau aku tengah juli atau akhir juli itu akan ada konferensi besar untuk ethereum di europe ya europe conference kalau gak salah dan itu salah satu ethereum convention yang lumayan besar dan dimana abis itu aku expect mereka akan peluncurin ethereum 2.0 mungkin berapa bulan setelah itu mungkin ya karena kan tadinya juni terus kata mereka mereka akan mundur sekitar 2-3 bulan jadi sekitar agustus september mungkin kita lihat akan ada 2.0 kata mereka nah kita gak tau kalau di delay lagi kan tapi dengan adanya step kemarin merge ke robs 10 testnya pastinya baik gitu loh karena kemarin suksesful ya apa namanya fortunately itu suksesful merge nya dan semua berjalan dengan lancar jadi ini step closer ke ethereum 2.0 yang nantinya mungkin akan jauh lebih efektif aku mungkin gak terlalu mau get technical karena ada sharding dan lain sebagainya yang bikin mungkin nanti gas fee akan juga jauh significantly turun dan lain sebagainya definitely it's a good step untuk ethereum in general tapi yang seperti kita lihat walaupun kemarin sukses kita masih untuk ethereum sendiri masih belum ada pergerakan yang sebagaimana signifikan ya jadi kita masih menunggu crypto market as a whole sebagai keseluruhan tapi juga ini adalah step lebih dekat ke yang lebih baik lah seperti itu sih oke baik-baik thank you kak Natan untuk update brief update nya terkait dengan berita tentang ethereum mungkin untuk bahasan lebih detailan itu kita bakal mengambil entara beberapa pertanyaan dari dari top notes untuk menjelaskan lebih detail lagi sebenarnya ya ketika tukar apa aja sih ataupun kompon apa aja sih yang benar-benar bisa berpengaruh itu dengan update brief terkini dari ethereum ataupun dari AC-AC crypto yang lainnya gitu nah mungkin sebelum kita mengambil lah ataupun menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman top notes kita semua mungkin kita bakal ngebahas sedikit jadi lah tentang tadi kak Natan sempat membahas ya terkait dengan berita-berita bahwa banyak nih perusahaan-perusahaan besar bahkan seperti tadi PwC itu yang merupakan big four ya sudah mulai mengadopsi teknologi dari blockchain itu bahkan kita bisa melihat juga nih ada beberapa institusi ataupun perusahaan-perusahaan besar itu yang awalnya itu mereka istilahnya hanya skeptis dengan teknologi blockchain atau apalagi dengan aset itu yaitu Bitcoin sekarang mereka lambat laun sudah mulai mengadopsi gitu nah mungkin menurut kak Natan nih apakah memang perkembangan dari teknologi blockchain ini sih memang benar-benar mengubah para tim analisa ya dari perusahaan-perusahaan besar itu dari yang mereka awalnya skeptis jadi lebih ingin mengadopsi teknologinya itu atau memang sebenarnya ini memang blockchain ini benar-benar berprospek itu kedepannya itu bahwa efeknya itu bahkan banyak perusahaan-perusahaan benar-benar sudah mempertimakan bukan mempertimakan bahkan sudah mengadopsi teknologi blockchain itu untuk bisa dipplementasikan dalam kegiatan perusahaan sehari-hari gitu nah menurut Masa Tan nih terkait dengan perubahan yang dari awalnya skeptis menjadi optimis dari teknologi blockchain ini menurut pandangan Masa Tan apakah memang inilah perspektif teknologi blockchain atau Masa Tan ada pandangan lain nih terkait dengan berita tentang global hedge fund manager ataupun perusahaan-perusahaan yang sudah mengadopsi teknologi blockchain terhadap operasional mereka sehari-hari ya pastinya sih ada gini ya kayak pastinya ada banyak pengaruh juga dari market sentiment kita bisa lihat kayak di Indonesia sendiri sekarang investor dari kripto sendiri udah melebihi saham loh surat berharga juga udah lebih I think crypto investor di Indonesia tuh Februari kemarin data dari BAPT itu sekitar 12,4 juta orang di Indonesia jadi kita lihat kalau dari segi demand juga memang new money lah ya kita ngomongin anak-anak milenial sekarang memang lebih apa ya demandnya sangat tinggi gitu loh untuk kripto sendiri jadi dimana kita bisa lihat company-company besar obviously mereka apa namanya produk mereka adalah consumer centered ya jadi dimana mereka sangat apa namanya take into account demand dari sebuah produk gitu loh nah kalau kita bisa lihat produk-produk cryptocurrency produk-produk blockchain itu memang sangat menggiurkan gitu loh dan yang seperti udah kita lihat dari datanya sendiri memang sangat besar jadi company-company ini pasti mengadopt itu satu itu satu dari market sentiment ya yang kedua adalah teknologi sendiri kalau kita ngomongin blockchain teknologi ya memang sangat memudahkan di berbagai sektor lah bukan cuma finance aja gitu loh ya tapi mainly finance lah kita ngomong contohnya adalah kita mau kirim duit dari antar negara dan lain sebagainya makanya sekarang central bank banyak central bank di seluruh dunia juga lagi explore namanya CBDC kan central bank digital currency gitu loh mereka pengen punya mereka punya own digital currency yang dimana ya kita tahu ya obviously pasti akan more effective and efficient untuk clearing dan lain sebagainya kalau mau kirim duit antar negara lah kita ngomongin itu akan lebih cepat lebih murah dan itu udah nggak dipungkirin gitu nggak bisa dipungkirin gitu nah yang ketiga cryptocurrency sendiri ya it's a beda market dengan memang traditional market yang seperti aku bilang tadi memang ada korelasinya pastinya ada mungkin nggak ada gitu dengan traditional market secara makro ekonomik dan sebagainya tapi it's a good hedge fund gitu loh dimana kayak it's another instrument investasi yang reliable satu dan juga kita bisa jadikan hedge fund untuk misalnya kita main di traditional equity stock market kita bisa menjadikan cryptocurrency ini sebagai diversifikasi lah untuk apa namanya sebagai fund manager ini dan makanya kenapa aku lihat big companies ini mulai bank explore atau memasukkan cryptocurrency ini sebagai part of their portfolio udah banyak lah kayaknya ada survey dimana kalau nggak salah 89 big firm 89 big firm itu di survei dan 30% dari mereka udah mempunyai portfolio sekitar 1 sampai 5 billion dollars of cryptocurrencies gitu loh jadi kita lihat ya memang cukup besar gitu porsinya gitu loh dan mereka mulai bukan cuma sebagai portfolio tapi yang seperti Zazka tadi bilang juga mereka mengadopsi untuk produk mereka loh ya contohnya adalah apa ya Meta Facebook gitu loh Instagram Twitter mereka mulai mengadopsi ini dan belum lagi kita ngomongin blockchain gaming Metaverse dan lain sebagainya yang kita memang mengarah ke situ ya kalau aku lihat ya untuk mass adoption gitu loh belum kita ngomongin banks yang mengeluarkan produk-produk dari investasi cryptocurrency seperti JP Morgan punya koinnya sendiri dan lain sebagainya masih banyak lah aplikasi-aplikasi yang kita mulai lihat nih dan jangan salah walaupun masih belum kelihatan di real life kita utility-nya tapi company-company besar ini lagi explore loh kalian jangan salah these big companies lagi explore produk-produk investasi gaming dan lain sebagainya yang nantinya mungkin kita bisa akan lihat di beberapa tahun ke depan yang kita benar-benar bisa pakai dan mass adoption karena gak segampang itu untuk meng-create sebuah produk yang bisa di mass adopt sama seluruh dunia atau masyarakat besar gitu loh jadi mereka harus benar-benar research yang benar-benar research dan develop sebuah produk yang benar-benar apa ya benar-benar bisa di mass adopt lah mass adopt lah gak faulty gak ada risk buat scam fraudulent dan lain sebagainya seperti itu sih oke baik-baik jadi bisa kita ambil bahwa memang proses ya proses dalam apa dalam adopsi teknologi blockchain ini masih akan terus berlanjut jadi gak ada tuh ya namanya setelah diadopsi itu langsung bisa dipakai secara massal gitu oleh orang-orang semua itu tidak semudah itu ya sama seperti pengenalan Bitcoin ataupun aset crypto ke kayak ramai itu dari tahun 2009 butuh beberapa tahun itu sampai benar-benar bisa digunakan ya utilitasnya itu loh jadi begitu juga dengan teknologi blockchain bahkan dengan adanya dengan banyaknya perusahaan-perusahaan itu yang mulai mengadopsi teknologi blockchain yang akan diimplementasikan di produk mereka itu sebenarnya itu sudah menjadi jawaban itu bahwa teknologi blockchain ini masih sangat prospek untuk bisa dipantau dan juga digunakan ke depannya gitu seperti yang kanatan sebutkan barusan itu meta yang sudah mengenalkan teknologi metaverse yang mana itu sangat berpengaruh nih kepada projek crypto yang bergerak di bidang metaverse kita masih akan menunggu nih banyak gebrakan yang akan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar yang mana ya mereka akan menggunakan teknologi blockchain itu di dalam produk mereka ataupun dalam minimal ya bisa digunakan dalam kegiatan operasional mereka itu untuk mempermudah ya nah mungkin untuk bisa kita bahas lebih lanjut lagi nih terkait dengan topi-topi kita pada sore kali ini mungkin kita bisa langsung berdiskusi dengan tokono kita ya dengan menjawab beberapa pertanyaan kita nih Kak Natan ini mungkin kalau aku baca ya dari live chatboxnya nih di youtube kita kebanyakan pada nanyain tentang ethereum nih Kak Natan ini itu tentang perpindahan dari proof of work kepada proof of stake itu mungkin nih pertanyaannya cukup teknis lah jika aku lihat itu mungkin Kak Natan bisa bantu jawab nah ini kita ada pertanyaan dari teman kita nih Kak Patia nah izin pertanyaan nih Kak rencana ethereum yang akan melakukan peralihan dari proof of work ke proof of stake apakah di masa depan nanti berpotensi terjadinya flipening ethereum nih terhadap bitcoin karena proof of work yang mulai ditinggalkan mungkin pandangan nih dari kanatan terkait dengan pertanyaan ya untuk ini lagi-lagi prediksi masa depan ya aku nggak bisa sih kita nggak akan tahu nggak akan pernah tahu gitu apakah ethereum bisa flipening BTC ya tapi ini my personal opinion lah selama BTC masih ada dan masih aktif dari segi mining dan belum dimain semuanya sekarang kan kayaknya sekitar 19 juta lah yang baru dimain dari 21 juta supply gitu loh jadi dari market cap pun BTC masih dominant ya aku lihat sih memang kalau kita ngomongin utility lah kita ngomongin use case ethereum memang jauh lebih banyak tapi balik lagi kita harus apa namanya ingat ya BTC masih mother of crypto gitu loh BTC yang pertama kali muncul di crypto dan walaupun utility atau use case nya sekarang nggak banyak tapi itu salah satu yang memang menstabilkan market juga gitu loh dimana memang kalau selama miners masih mining dan mereka masih profitable BTC itu menurut aku akan tetap sehat gitu loh dari segi dari segi price dan network ya nah kalau kita ngomongin eth moving to dari POW ke POS memang pastinya akan jauh lebih efektif obviously dari sisi gas fees akan terjadi sharding ya namanya kalau nggak salah misalnya bayanginnya analoginya adalah tadinya cuma ada satu jalan sekarang ada 64 jalur gitu loh tadinya satu jalur sekarang ada 64 jalur ya obviously akan lebih plong gitu loh jalan akan lebih cepat dan gas fee pasti akan lebih murah gitu loh kita nggak macet-macetan gitu loh nah in saying that untuk apakah akan terjadi flippening menurut aku nggak akan dalam waktu cepat sih nggak akan terjadi itu nggak akan terjadi dalam waktu yang cepat gitu loh mungkin kita ngomongin 20 tahun dari sekarang 10-20 tahun dari sekarang dimana kayak ethereum menjadi use case-nya kita bisa benar-benar lihat lah di real life gitu ya kita bisa pakai sehari-hari dan lain sebagainya mungkin-mungkin terjadi gitu loh tapi nggak ada yang nggak mungkin lah di dalam dunia cryptocurrency contohnya Luna kita top 10 cryptocurrency oh nggak mungkin jatuh kok top 10 cryptocurrency tapi it happens di dalam dunia cryptocurrency so I don't wanna say never tapi mungkin dalam jangka waktu dekat belum tentu sih belum bisa lah belum bisa lah menurut aku karena kita sekarang harus lihat ya setelah terjadi emigrate ini bagaimana dari sisi security dari sisi demand dari sisi aktivitas apakah akan meningkat atau apakah makin turun misalnya gini ya tadinya kalian mikir ya tadinya kita kalau sebagai holder ethereum mau melakukan sesuatu misalnya kita stake terus kita mau unstake pasti kan kita mikir dua kali karena kan sekali misalnya unstake atau execute smart contract itu misalnya 50 dolar kalau kita cuma baru untung kayak 20 dolar nggak make sense buat kita unstake saat itu juga gitu loh jadi dimana kalau old ethereum ini encourage people untuk hold longer gitu loh karena kalau mereka terlalu cepat memindahkan dari sini ke sini ke sini ke sini ke sini ke sini mereka akan habis di gas fee doang dan itu salah satu ya kita bisa kelebihan dari ethereum kenapa makanya banyak long term hold juga di ethereum gitu loh nah sekarang dengan adanya perubahan dari proof of work jadi proof of stake obviously gas fees akan lebih murah jadi kita bisa akan expect dimana orang lebih gampang untuk pump and dump lah let's say gitu ya for the lack of better word mereka lebih gampang untuk move move aset mereka di dalam ethereum network gitu loh apakah ini akan menjadi lebih baik mungkin aja gitu loh akan menjadi lebih efektif dan efisien semakin banyak di apps yang di build di ethereum networknya semakin kohesif itu mungkin gitu loh makanya kita harus lihat sih gimana nanti setelah luncur apakah ini akan menjadi yang lebih baik atau malah jadi lebih buruk gitu loh tadinya kita kita kan sentimennya dari dulu ethereum adalah eksklusif gitu loh eksklusif network in a way karena kayak memang lumayan mahal gitu loh kalau mau ngapa-ngapain dari si kalau kalian mau minting NFT lah atau kalian mau apa namanya untuk dari lending and borrowing platform juga untuk bridging dan lain sebagainya memang gas fee nya tinggi gitu aja gitu loh dan lebih hesitant untuk orang move quickly gitu loh nah itu kita harus lihat itu yang harus kita perhatikan sih oke baik-baik jadi harapannya pasti terhadap ya jika ada update gitu ataupun penambahan fitur terhadap proyek gitu terutama untuk jadi harapannya kita itu pasti ya jika kita berharap ya akan adanya itu sebuah update yang yang baik dan juga cukup bagus itu yang bisa menambah value dari proyek ethereum itu sendiri ya jadi jika ditanya apakah ya ini akan baik atau tidak itu ya pasti kita berharap yang baik gitu tapi tidak menutup kemungkinan nih yang buruk bisa bakal terjadi juga seperti yang Kak Natan ya barusan omongin itu ya Luna yang dari top 10 bisa kalahkan kabur jika memang lagi ada permasalah tapi kita akan melihat lebih jauh lagi ya ke depannya tapi kita harap memang perkembangan dari teknologi blockchain itu sendiri memang harapannya itu bisa membawa dampak lebih baik gitu terhadap ekosistem sekitarnya ya mungkin mungkin lah kita bisa menjawab beberapa pertanyaan lagi nih Kak Natan dari sorry aku mau tambahin aja dari situ dan juga jangan salah kalau proof of stake itu selalu lebih baik dari proof of work memang dari segi efektifitas dan efisiensi yes more efektif ya dari sisi energi tapi aku ngomong sama beberapa orang ngobrol sama beberapa orang yang memang mereka lebih support kalau proof of work network dari satu dan lain sebagainya lah ada beberapa argumen yang bakal panjang lah kalau kita bahas gitu loh tapi memang kita tahu kalau proof of stake lebih centralized dimana validator itu sudah terpilih gitu ya istilahnya nah algoritmanya seperti apa ya itu kita bisa pertanyakan lagi tapi ada beberapa memang aku ngobrol ke beberapa orang mereka lebih prefer ke proof of work karena siapa yang kerja ya dia dapat fee-nya gitu lah analoginya ya tapi makanya kita balik lagi kita harus lihat gitu loh proof of stake seperti apa gitu loh kalau kita ngomongin BNB validatornya cuma 17 orang dan udah terpilih gitu ya kalau gak salah ya 17 if I'm not mistaken gitu loh jadi centralized gitu loh in a way gitu loh karena validatornya ya mereka doang gitu loh centralized jadi kurang decentralized kita harus lihat bagaimana rolloutnya dari ethereum 2.0 sendiri gitu sih baik-baik cukup menarik ya pembahasan kita pada sore kak nah jika kita membahas lebih mungkin sedikit lebih detail lah terhadap dengan dampak yang akan dihasilkan itu jika ethereum memang full akan proof of stake mungkin nih kita bisa membantu diskusi ya kak Nathan salah satu pertanyaan dari tokoh nok sekitar ni nah mungkin nih dari pertanyaan dari kak Gofinda ni nah mungkin dengan adanya proof of stake ethereum ni mungkin dampak yang terhadap miner sendiri itu loh tadi kan kak Nathan ada menyebutkan ya terkait dengan dampak dari proof of stake ini sendiri nah mungkin dampak yang terhadap miner itu seperti apa dan mungkin dampak yang terhadap karbon yang dihasilkan itu seperti apa ini kan salah satu isu ni yang diangkat lah oleh banyak orang itu terkait dengan karbon yang dihasilkan dari kegiatan mining itu menurut pandangan kak Nathan nih bagaimana nih sebenarnya itu dampak lebih lebih mendalamnya lagi nih dari proof of stake ini sendiri terutama untuk miner dan juga karbon yang dihasilkan ya untuk dari miner efektifnya gimana pasti miner efektif definitely karena sekarang mereka jadi proof of stake nah tapi makanya yang aku mau lihat adalah gimana ini validatornya itu yang aku masih belum bisa tahu sampai mereka actually menjalankan gitu loh validator-validatornya akan siapa aja apakah ini very centralized atau apa namanya quite decentralized tersebar gitu loh nah ini kita harus lihat ya kalau ngomongin karbon footprint ini another another ini sih another issue ya ini kita ngomongin environmentally gitu loh dan aku mungkin kurang kurang apa ya mendalami itu tapi yang pastinya sekarang aku udah denger juga ada namanya green mining dan lain sebagainya gitu dimana mereka lebih sustainable lah mereka gak terlalu apa namanya menghasilkan carbon footprint yang terlalu besar gitu loh dan dengan adanya carbon tax dan lain sebagainya ini juga pasti di country-country tertentu pasti juga akan help company-company ini big companies atau like mining companies untuk lebih awas dengan adanya dengan carbon footprint mereka gitu loh terlebih dari itu I cannot say sih gimana karena aku pengen lihat gitu gimana ini setelah it 2.0 rollout apa yang akan terjadi dengan network dari sisi miner dari sisi validator dari sisi user dari demand dan lain sebagainya itu cuma kita bisa lihat nanti gitu loh setelah rollout gitu loh kita bisa theorize tapi it's hard to say it's hard to say karena kayak satu satu different ini aja bisa efeknya kayak yang lain-lainnya as a whole ekosistem bakal ke efek gitu loh jadi kita mesti lihat lah mesti lihat gimana gimana cost cost and effect ya dari dari ethereum 2.0 itu sendiri oke baik-baik jadi cukup menarik ya jadi salah satu yang bisa kita lakukan sekarang itu seperti yang disampaikan oleh Kak Rata adalah ya mungkin perlu dilihat lagi ya lebih jauh gitu bagaimana penerapan dari proof of stake ini dan juga beberapa efek ya akan ditimbulkan dari proof of stake ini nah mungkin gak terasa ya karena bahasan kita yang cukup menarik pada sore kali ini itu ya membuat kita hampir sejam nih waktu diskusi kita bersama dengan tokoh not semua tapi jangan khawatir ini mungkin kita bisa menjawab antara satu sampai dua pertanyaan lagi ya karena benar-benar pertanyaannya itu sangat-sangat ini ya membuat banyak tokoh not semua itu penasaran itu dengan apa dengan berita ya mempengaruhi ethereum dan juga bitcoin itu nah mungkin kita bisa membahas lebih detail lagi nih karena itu terkait dengan beberapa fund manager nih yang kita sebutkan di awal diskusi ini mungkin kan untuk soal fund manager ini dan apapun itu berita-berita yang diangkat ya berdasarkan dengan kebijakan perusahaan besar untuk mengadopsi teknologi blockchain itu kan cukup bisa mendongkrak ya performa market aset kripto tapi jika kita melihat nih efeknya itu cenderung dalam jangka pendek nah mungkin jika kita melihat pertanyaan ini apakah memang dengan fund manager menambahkan aset kripto kriptonya itu ke portofolio itu bisa membuat kripto ini bullish lagi gak seperti yang sebelumnya karena kan kita tahu ya aset kripto itu sangat volatile dan juga sangat fluktuatif itu mungkin ada penyelesaian lebih detail lagi gak dari karata sendiri ya ini sih hard to say ya tapi pastinya kalau misalnya banyak fund manager yang menambahkan ke portfolio mereka mereka ini big money loh mereka smart money dan mereka usually tahu when to buy dan kapan to buy yang kita bisa sebagai retail traders lakukan apa ya kita lihat dari data on chain itu aja yang seperti aku tadi udah show memang kita lihat ada terjadi saat-saat ini accumulation trend scorenya itu satu terus setiap minggunya nih udah kayak mungkin 10 minggu terakhir lah skornya 1-1 0,9 1-1-1 dimana kita tahu biasanya historically kalau misalnya accumulation trend score itu mencapai 1 itu either local bottom atau akan terjadinya itu intinya akumulasi dari wells-wells ini lah jadi yang kita harus ngerti ya seperti kata Warren Buffett gitu dimana whenever everyone is greedy when everyone is apa namanya greedy you have to be fearful gitu loh tapi kebalikannya kalau when everyone is fearful you have to be greedy gitu loh dimana sekarang kita tahu sentimen lagi jelek banget gitu loh dan saat-saat ini sebenarnya wells itu akumulating sih menurut aku ya ini my personal opinion don't take don't take my words for it gitu loh tapi kalian do your own research tapi I really believe ya dimana pada saat kita takut retail traders takut itulah pada saatnya dimana wells-wells ini akumulating make sense it make sense kalian lihat aja fear and great index gitu loh dimana pada saat kayak semuanya lagi fear parah-parahnya itu akumulasi wells-wells akumulasi wallet-wallet address yang besar itu akumulasi as simple as that jadi kita cuma bisa based on data lah kita main main data lah jadi faktanya seperti apa on-chain data seperti apa kita base our decision untuk masuk ke trade atau enggak dari situ aja gak usah kita oh kayak news tiba-tiba ada fund manager bilang kayak mereka invest banyak banget di portfolio bla 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 ya kalau on-chain data yang gak ada menunjukkan apa-apa ya gak ada gak ada gunanya gitu aja setuju nih dengan apa yang disampaikan oleh Kak Natana jadi bener-bener untuk untuk mengeluarkan ataupun membuat sebuah kebijakan trading yang lebih bijak gitu jadi bener-bener trader itu harus nge-review ataupun harus menganalisa lebih dalam lagi apa yang sedang terjadi di market dan mereka juga harus tentukan kapan harus masuk dan juga kapan harus keluar dan lagi-lagi kondisi market itu yang harus bisa dipahami oleh trader-trader itu semua jadi dengan kita melakukan diskusi dan juga mungkin bertukar pikiran kita bisa mendapatkan input yang membantu kita dalam mengeluarkan kebijakan trading yang lebih baik lagi gitu yang mana memang tujuan itu untuk meminimalisir risiko yang ada karena kan memang kita ketahui ya risiko dari aset kripto itu kan cukup tinggi ya berbanding lurus dengan kemungkinan profit bisa kita sampai kita dapatkan gitu nah mungkin karena kita juga udah sejam udah sejam lebih nih karena mungkin kita bisa tutup diskusi kita dengan menjawab satu pertanyaan terakhir mungkin ini bisa apa mungkin karena bisa menyampaikan itu sarannya ataupun pertimbangan-pertimbangan yang bisa dicerna dan juga bisa dipikirkan lagi nih oleh tokoh-kotok kita yang sudah hadir pada acara terabat kita pada sore kali ini kita ada mendapatkan pertanyaan dari Kak Jack Daniel nih nah bagaimana cara untuk bisa tetap profit dan cuan nih di kondisi market saat ini gitu apakah mungkin trading ETF itu direkomendasikan untuk pemula mungkin pada Kak Natan ini kayaknya pertanyaan satu dunia ya even kadang-kadang aku menanyakan ini ke diri sendiri gimana ya cara profit pada saat lagi market down gitu ya banyak cara sih sebenarnya kalau kita mau bahas ya ada ada ETF market kalau di Indonesia but you can also apa namanya ya mainly kalau sekarang sih apakah pertanyaannya kan apakah ETF market itu dihancurkan untuk pemula sebenarnya aku gak anjurkan gitu loh karena gini sampai kalian belajarin benar-benar ngerti ETF itu seperti apa mekanismenya algoritmanya dan lain sebagainya menurut aku jangan dulu karena ETF itu sebenarnya lumayan apa ya bisa menguntungkan tapi bisa juga merugikan gitu loh ya ya sama sih semua investasi juga seperti itu tapi my suggestion ini ini my personal suggestion kalau kalian main di ETF kalau bisa main di short term sehari dua hari maksimum kalian hold position itu lepas karena memang ada studinya ETF itu kalian bisa baca lah kalian cari artikelnya sendiri do your own research juga gitu dimana ya semakin long term kalian hold ETF semakin kurang baik gitu ya jadi kalau bisa kalian ETF itu hanya untuk short term ya tapi kalau kalian mau ngomongin futures untuk shorting atau long gitu misalnya kalian juga harus hati-hati banget sekali lagi karena gak segampang itu I've been in the I've been in trading quite long long time lah in my experience gitu ya jadi kalau mau main features kalian harus bener-bener suggestion aku adalah latihan dulu backtest yang banyak sekarang jaman sekarang gampang banget cari strategi kalian tinggal ketik misalnya kalian mau kalian mau scalping mau swing trading strategi yang kalian mau lakukan cari google aja strategi swing trading keluar nih muncul misalnya di 5 menit atau 1 hour period lah muncul kalian backtest dulu kalian ke trading view atau platform manapun untuk analisa coba aja kayak tanpa harus ada itu dengan real data ya kalian coba oh win rate kalian bagus nih setiap hari nih bagus udah udah bagus coba pake account kecil kalau mau features ya aku karena karena guys kayak features itu aduh aku udah berkali-kali lah ngobrol sama orang even aku sendiri pas awal-awal mulai features gampang banget ilang duit 100% portfolio ilang tuh kayak kalian untung terus seneng gak nih oh iya gue jago nih gue bisa untung lagi next trade ilang semua 100% gitu jadi bener-bener stick to the strategy stick dengan risk management yang baik mungkin kapan-kapan aku bawain lah risk management yang baik tuh gimana atau kalkulasinya tuh caranya gimana gitu loh tapi stick to the strategy gitu loh karena seringkali jangan sampai satu kita punya namanya gambler fallacy dimana kita udah kalah nih 5 trade yang pertama kita kalah dan kita expect oh ya kalau 5 kalah berarti chances untuk yang ke-6 menang tuh tinggi gitu no 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 itu psychology trading yang salah gitu setiap trading yang kalian lakukan itu berbeda setiap position beda kalian bisa menang 10 kali doesn't mean yang ke-11nya akan menang gitu no 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 kalian bisa menang it's the next trade juga tetap 50-50% kalian bisa kalah atau menang gitu jangan kira kalian jangan punya jadi kayak mental judi lah gambler fallacy itu jadi kayak oh gue udah kalah-kalah-kalah pasti nextnya menang nih no 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 kemungkinan besar kalian kalau kalah-kalah-kalah terus ya kemungkinan besar kalah lagi gitu loh atau menang gitu loh gak ada hubungannya trade yang 1 2-3-4 ke yang ke-6 gitu loh jadi aku baca buku juga kalian aku suggest buku ada namanya Trading in the Zone by Mark Douglas ya kalau kalian mau baca mengenai psychology in trading itu bagus banget salah satu buku yang aku baca dan sangat bagus untuk gimana sih menafigasi kita dalam trading gitu loh jadi kita tahu gitu loh doesn't matter kalau market lagi crash atau market lagi naik-naiknya kita tahu cara menafigasi feeling kita ya karena kita trading nih memakai banyak yang kalau awal-awal masih memakai feeling gitu loh revenge trading lah kita udah kalah jadi kita mau ngejar terus nih tapi kita akhirnya kalah semuanya portfolio kita habis gimana cara risk management psikologi gimana gitu jadi gini kalau kalian trading dan kalian open trade nih terus kalian jadi gak bisa tidur aktivitas kalian terganggu mungkin berarti kalian itu kegedean posisi kalian gitu loh seharusnya trading itu gak seperti itu jadi kalau kalian udah open trade santai seharusnya kalian santai gitu loh gak jadi ngeganggu aktivitas kalian tidur kalian jadi deg-degan besoknya bangun pagi-pagi langsung yang pertama kalian lihat adalah trading position kalian gitu loh itu artinya kegedean position yang kalian put gitu loh berarti risk kalian risk yang kalian ambil itu terlalu besar jadi aku selalu encourage edukasi diri kalian lagi terus gimana cara risk management gimana psikologi yang benar dalam trading karena aku ada fakta ya faktanya itu 80% dari trader di ini SEC yang melakukan research ini 80% dari trader dalam jangka waktu 12 bulan setahun gitu lose their portfolio gitu loh 80% loh itu gede banget jadi ya balik lagi gimana untuk memitigasi risk itu edukasi terus mengenai risk management dan apa namanya psychology in trading yang baik ya oke baik-baik cukup cukup menarik ya dan juga ini memang nger komen pada di chatbox ini memang benar-benar baik ini kalau kita bikin 2 jam pun gak bakal habis nih kita membicarakan tentang risk management jadi sekali lagi teman-teman harus berhati-hati ya dalam melakukan aktivitas trading karena memang resikonya itu bakal ditanggung sendiri oleh si trader seperti yang dikatakan oleh Kak Natan barusan bahwasannya ya kita tuh harus sadar diri harus sadar posisi trading kita tuh sebesar apa jadi jangan sampai kita trading itu benar-benar bukan berdasarkan analisa tapi berdasarkan nafsu ya mana nanti waktu kita udah buka posisi trading itu malah membuat kita ya gak nyaman melakukan hal-hal aktivitas sehari-hari gitu yang harusnya ya seperti yang Kak Natan katakan barusan bahwasannya ya trading itu aktivitas itu harusnya itu membuat kita itu ya nyaman gitu gak bikin kita itu kepikiran ataupun stress jadi ya jangan sampai tergiorah jika ada apa ada mungkin teman-teman di sosmed itu pada pada bagiin tuh oh dia ini udah untung misalnya sampai 100-200% dari market itu aduh jangan jangan percaya itu tuh mereka india trading tuh cuma yang di show-show itu tuh yang bagusnya doang yang lost itu gak ada yang show gitu itu itu kadang-kadang misleading aku gak bilang semua trader tapi jangan kemakan sosial media aja karena itu gak banyak yang gak bener gitu loh kalian bilang oh iya 100% tiba-tiba blablabla guys guys stop stop looking at that kayak balik lagi ke diri sendiri kalian harus edukasi diri kalian sendiri stop looking outside lah kalau kalian merasa kayak oh apa yang seperti yang aku tadi bilang kayak gak enak kalau tidur juga jadi kepikiran jangan berkecil hati itu gak kalian doang yang mengalami masalah ini tuh almost 90% of trader yang baru mulai itu kayak gini merasakan hal yang sama aku juga aku dulu merasa aku udah lewat aja masa-masa ininya gitu loh jadi aku hope ini aku berbagi lah sharing knowledge dari sisi aku yang sekarang aku kalau buka trade aku buka di pagi misalnya open position aku gak mikirin lagi udah sampe aku naik sepeda kayak aku lari kayak keluar atau gimana kayak ngapain ngerjain yang lain aku gak kepikiran lagi gitu loh santai aja udah lu udah punya strategi yang lu follow jadi kalau sampe lost pun lu bisa bisa menjustify position lu lu gak merasa gak merasa bad gitu loh karena oh ini gue udah ada strategi gue follow strategi ini 1 2 3 gue follow kalau misalnya lost oh yaudah yang penting gue udah follow strategi gue yang penting gue udah melakukan risk management yang baik stick to the plan tapi lost mungkin mungkin banget ya aku juga masih kadang-kadang lost walaupun aku udah ngikutin sebuah strategi gitu tetap lost ya tapi dengan risk management yang baik kalau kita tarik garis ya profit gitu loh ngerti kan ya nah itulah pentingnya sih sebenarnya gitu ya bener-bener jadi bisa dipertimbangkan ataupun bisa di minimal di ya seperti yang saya baru saja katakan dipertimbangkan ya apapun saran dan juga input dari kak Natan dan juga mungkin ada teman lain yang di komunitas yang mana kita bener-bener ya yang pertama itu harus kita taklukan itu adalah nafsu ya untuk bisa apa yang nafsu itu yang pengen itu untuk untung terus yang nyatanya bukan seperti itu sih cara kerjanya kalau misalnya pengen untung-untung atau pengen menang itu bukan trading lagi sih namanya kan bijaknya kan seperti itu tapi ya sekali lagi tetap hati-hati teman-teman dalam melakukan aktivitas trading tetap melakukan riset yang mendalam untuk bisa mendapatkan keputusan trading yang sangat tepat dan cocok berdasarkan strategi dari trading teman-teman semua dan juga yang gak terasa ya kita udah sesuatu jam lewat 15 menit karena memang bahasan itu cukup menarik ya barang juga Kak Natan dan juga teman-teman toko not semua jadi kami dari tim toko kita dan juga Kak Natan lah selaku dari tim trading itu mengucapkan terima kasih nih kepada teman-teman toko not semua yang sudah melangkah waktunya dan juga sudah stay tune nih dan juga mengikuti diskusi kita dari awal sampai dengan akhir dan tentunya selamat untuk pertanyaan-pertanyaan yang terpilih kita mohon maaf ya kita gak bisa mengambil semua karena memang kita terbatas sama waktu dan juga pertanyaannya semua lata-lata memang sangat-sangat bagus dan juga sangat menarik untuk kita diskusi lebih mendalam itu di acara kita di Trabar dan juga jangan lupa kita bakal selalu live di youtube-nya Toko Kripto setiap jam 4 sore waktu Indonesia Barat jadi jangan sampai kelewatan ya untuk acara Trabar kita di minggu depan sekali lagi terima kasih banyak untuk yang kalian mungkin yang gak kejawab kalian bisa mungkin follow Instagram aku dan DM aku juga I'll try to reply lah kalau kita gak bakal bisa bahas semua disini lah ini aja sorry banget udah overtime juga thank you banget udah hadir pada hari ini kita ketemu lagi di Trabar-Trabar selanjutnya kalau tadi ada yang bilang kayak Trabar offline dong mungkin ya mungkin nanti lah di feature kalau misalnya covid mungkin mungkin udah lebih baik dan lain sebagainya kita akan pikirkan itu juga salam Toko Notes terima kasih banyak thank you juga Saska ya thank you dan juga thank you juga Toko Notes sudah hadir kita berjumpa lagi di minggu depan ya bye-bye thank you